Selamat pagi Aku nyata ya yang waktu ke Bali itu Oh ayo Tapi jadi bos tete First grade First grade First grade itu aku Kenapa aku senyanyi first grade Kenapa? Aku mau naik kelas 1 Iya kamu udah mau naik kelas 1 kan? Iya Bagus Nanti aku naik kelas 1 aku lebih panjang Kenapa kamu sekolah mau libur terus Enggak kan Bilang Kak Loi juga nanti Kalau kamu naik kelas nanti kamu lebih panjang Iya kan? Lebih panjang apa? Libur panjang Oh libur panjang iya ya Spacking honey money yang Yang sudah sembuh dari Terpaparnya virus covid 19 Nineteen 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 Namanya virus covid-19 bang Mana sih kok susah banget Namanya Delta Kok gak bisa sih kok join sama lu Kenapa ya? What happen with my instagram Coba 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 Spacking honey money Dimana dia? Kondel-kondel betawi Kondel-kondel betawi Covid-21 Ini bukan lagi Apalagi Aku lagi Kamu udah sembuh Aku udah sembuh Aku udah sembuh dari covid-19 Say what? Itu cewek Enggak Itu cewek Enggak Aku udah sembuh dari covid-19 you know Aska Kasih aku kado dong Apa? Kasih aku kado dong udah sembuh nih Kasih kado buat anti Gak mau Gak mau yaudahlah gak apa-apa lah Pakai dikit amin Luma aja ya Kalau gitu Iya lu pakai dikit amin Lu waktu covid Kenapa gak Pakai itu gue sih Produk gue semua Supaya lebih Semangat hidupnya Bencong Gua mau liat Asal lu tau Karena lu dipikirin ciong Kan gua bilang Obatnya Covid itu Adalah minum alkohol Jeng Untuk gua gak minum Hei Kalo gua minum Kometong Beneran deh Kometong Lu kan dipikirin Lu kan apa-apa dipikirin Apa-apa pikiran Gua udah lewat Dari sakratumaut Cong Iya Karena orang Karena mereka juga males Nyebut nyawa lu Cong Anjir Kata dia ntar dulu Kata mereka ntar dulu Biar Biar nih orang Tobat dulu anjing Kata dia gitu Itu cowok Ini cewek Ini cewek Ini cewek 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 Lu cari dewa itu Lu gak pake wifi Atau apake Itu keresek keresek Coba lu out dulu deh Nanti lu masuk lagi keresek keresek deh Pake wifi Cong Orang jelas banget Gua mah ini Kodi gua keresek keresek sih Jangan Ini kalo ngami mahal banget Ini Netizen gak bisa beli kalo ini Kalau 900 juta Cong mau dimainin Nama anak gue Coba Dia tau dimana yang mahal Coba Jangan Coba 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 bimbing diam-diam merayam datang seekor nyamuk 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 lalu ditangkap kamu apa kamu nggak gendut kamu kaya orang bule walaupun gue yang pantat gue yang pantat makanya cepet punya anak deh cowok walaupun nanti mengandungnya lewat punggung jauh ini disini gede banget siapa ada suami siapa ada suami udah cek lagi tanpa dia udah cerai udah divorce cerai itu di word cerai itu artinya berpisah gak ada anak gak ada anak karena tante niol itu rahimnya udah diangkat bukan diangkat dinaikin rahim perempuan kan biasanya disini kan di dekat perut kan bawa pusat kalau gue lahirnya dilek-lekan ciaw dilekkan gua makanya gua suntik aja iya tarik lu suntik sendiri biar dia UM mbl suami-suami-suami anti dia udah nangkep polisi oh suami anti dia nyalah gunaan narkoba yolah coy yoi kayaknya gak ngerti deh anak gua sampe sejauh itu dia gak ngerti cong ya apa tosa katanya masih sedikit sendiri aja udah gak perlu adalah lelaki-laki itu yang bener deh ini itu apa instagram ini cong ngendet-ngendet coba lu keluar dulu nanti gue masukin lagi cong enggak ngendet sih masa sih ngendet ngendet disini jadi gue ngendet cong kebanyakan makan vitamin kayaknya nih instagram gue aduh ya Allah udah asalnya buangin tolongin buangin tolongin eh ini gak boleh gue pasang wifi dulu ya oke so kita add lagi spiking honey money spiking honey honey spiking honey honey nah abis itu kita udah bisa gak masih ngendet lagi oke ngendet sih cong gue langsung ganti phone loh nih oh iya 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 mana sih gendut babi ngepet dia lagi di apartemen di apartemen gue dia enggak ada di kamarnya orang gue bisa di kamar dia sekarang biasa aja dong lu kayaknya ngajakin ribut ya gue pikir dengan adanya gue pikir lu waktu terpapar covid lu dikasih anugerah dari Tuhan loh untuk lebih bersabar enggak 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 bisa enggak bisa makin 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 ya karena imunnya meningkat ya aduh bukan lagi cong kalau diperlukan imunnya 5 ribu kali di atas rata-rata aduh cong ini ngomongnya ngomongnya diulang pelan-pelan deh ini ngendet-ngendet cong cong ini gue udah gak pake wifi loh sumpah ini pake abondemen kok bisa ngomong sekali lagi tadi ngek-ngek-ngek gitu ngomongnya ini udah gak pake ini ini udah gak pake wifi ini pake abondemen masih kah itu dengan babak gue cakap masih masih orang ini udah real banget nyata gue sampe pake ring light biar ke influencer-influencer cong oh iya emang influencer gitu bukannya ertong juga gitu itu influencer banyak banget nanya gue influencer siapa sih yang udah dikatain kami kita siapa sih emangnya ya aw 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 gimana sih aw anjing gue aw anjing aw aw amat iya amat aw lontong biasa gitu aku gak tau banyak kok aw enjong deh gitu aw keren keren banget biasa aja berarti lu itu termasuk salah satu netizen followers gue yang selalu gak pernah sikit tentang story-story gue oh gue enggak gue gak tau siapapun itu gue tanya Dea oh lu tanya Dea itu gue apa dia influencer mana lagi ini kata Dea si ini kata Dea gitu oh iya gitu kan oh si Dea mana gue gue invite dia kagak di approve loh suwek banget sama Recon bagaimana lakinya ya dia pintu sama tantenya lu suzon aja lu sama laki sama lah kayak lu lu kan juga suzon gue tuh suzon gara-gara lu cong semua kan kita kan kalau kita sahabat emang gitu harus sama cong makanya gue bingung deh kasar-kasar bareng bareng ya kan ribut 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 bareng covid-covid semuanya karena lu kayak lontong suka keluar-keluar gak betah dia di tempat lu sendiri kan emang udah waktunya kena anjing tapi emang semuanya kena si iam abay kena ya makanya itu mereka bakalan susok nafas cong sampai pakai ventilator enggak udah sembuh ya harusnya lu tuh yang kayak begitu masuk ke ruang ICU udah eh gue ke IGD ditolak coang gak selalu tau iya karena kelamin lu gak jalan gue dateng gue dateng dua kali ya cukuk-cuk-cuk dateng ke siloam pertama nih gue dateng ke siloam cukuk-cuk dateng ke siloam jam 12 malam suster pasien covid saya udah dari tanggal 16 sekarang saya saturasinya tuh benar-benar aku takut coaget gue bilang apa rumah sakit pada takut itu si dia si dia bilang katanya ditol katanya lu di kamar lu ngapain dia ditol 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 didatengin apa sih enggak datengin ntar itu ada cerita lagi coang ntar gue ceritain terus dari itu siapa didatengin gue apa didatengin sakratul maut terus udah gitu udah tuh gue ke rumah sakit siloam ya bo pas nyampe rumah sakit siloam pada takut sama gue gue heran kan ini kenapa pada takut sih sama gue gue heran kan rumah sakit covid rumah sakit biasa makanya satu rumah sakit pada tekong sama gue gue disuruh pulang akhirnya gue pulang gue pulang gue ke rumah sakit mayapada tempatnya si dokter tuh mantan mantan kagak ada gue ditolongin sama rumah sakit itu tuh gue udah duduk karena bukan gak ditolongin karena pasiennya itu udah kebanyakan com orang yang dengerin gue ya orang yang punya uang orang kaya kalau kena covid sekarang itu mau dapet kamar di rumah sakit itu bakalan susah karena tuh pasiennya udah kebanyakan tapi kan gue gak tau gue kan panik banget kan abisnya itu saturasi gue 86 menurut lu oksigen di itu gue 86 jadi gue disuruh ke rumah sakit gue ke rumah sakit sampe rumah sakit gak ada yang nolongin gue sama sekali com gue dibiarin aja didiemin gue gue datengin dokter masa saya gak dikasih pertolongan pertama ini saya sampai begini tetap nafas loh dokter gue bilang kayak gitu maaf ya ini 23 nama terus saya ini gimana at least kasih saya bantuan kayak apa kayak dulu gini-gini-gini yaudah bentar ya gue tunggu sejam kagak ada yang nolongin gue akhirnya gue pulang com jam 12 malam ya karena mungkin menurut dokternya juga kalau lu metial com gak sedih-sedih amat juga keilangan gitu loh yaudin lah ini kita relakan satu war-war-war birur ini ya iya aduh ini kenapa sih netizen jangan 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 suka bilang lu beda kelas beda kelas beda kelas sama apaan eh netizen asal netizen tau ya bisa gak yang kalian bilang beda kelas beda kelas itu beli saham Hollywood kayak gue beli saham pakai duit sendiri di bulan jam kalau cuma bisa pacaran sama anak orang kaya coba suruh anak orang kayanya itu kasih duit ke lu suruh beli saham Hollywood bisa gak kok malah ngebeda-bedain orang lebih ini lebih itu lebih ini tetep aja gue juaranya karena gue bisa membeli saham Hollywood Indonesia punya salian duit buat beli saham coba kasih tau dulu ibu Dio berapa miliar berapa puluh miliar uang itu keluar hampir hampir dua puluh nah coba bisa gak jangan suka membanding-bandingkan orang dia lebih berkelas dia lebih ini kelas berapa dia kelas berapa gue mau tau coba suruh dia beli saham dulu deh dia sirik gara-gara mantannya kayak udah beli kok dia sirik gara-gara mantannya kayak kayak woy itu mantannya lu bikin kalau pacaran sama anak orang kaya lu dikasih hartanya eh orang-orang kaya jaman sekarang tuh pinter gak bakal mau punya menansu yang gak punya apa-apa bener gak sih eh embernya emang kalau beli saham itu keren-keren lah beli saham itu keren karena punya duit merdeka merdeka emang si babi hormat lu bukan merdeka hormat hormat gak loh emang rumah-umah rumah bener kontrak sih kok jadi pada ngomongin kita gak ada yang nyebutin nama loh netizen aja loh yang pada menerka-nerka loh ini di baru beli hotel katanya ada yang baru beli hotel di Bali woy itu cuman buat iklan doang itu bukan hotel dia lu cek sendiri itu cuman endorse sama pada gila netizen gak pahamangan dibohongin sama influenza gue gak ngerti lagi gue gak ngerti udah jelas-jelas itu dia bikin konten bukan hotel dia mau beli-mah hotel juga mursit sekarang bebek sekarang kalau mau beli hotel murah semua harga dibanting say bukan lagi bukan dibanting doang ceng smackdown bukan cuman hotel yang banting harga loh ferek pada banting harga ceng oh bukan lagi ceng udah banting harga lek-lekannya diinjek udah udah gak ada harganya kayak temen-temen lu kan dari harga ada harga 8 juta sekarang banting harga dari 2 juta setengah iya yoli pak aku gak pernah punya temen ferek gak pernah gak ada temen aku ferek temen aku itu pacaran sama orang kaya beli pulau yuk kata dokter oki ayo dok cus beli pulau dok cus nanti aku aku akuin ya pulau yuk dokter aku aku akuin dokter mau pulau apa mau pulau kapuk aku mau ajak dokter oki ini live instagram live ya kita live bertiga sama dokter oki ini dokter oki ya dia bukan hanya sekedar dokter tapi dia entrepreneur sekarang kaya rohaya ada opera terus apa lagi ada opera ada skin pairnya ada apalagi banyak banget gue gak ngerti lagi lah ada fashion 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 ya fashion bentar lagi mau ke paris fashion week karena udah dibuka paris ya eh gue mau mau berangkat 2 bulan depan ke paris acus lah gue belum bisa vaksin minta gue vaksin dulu Cong udah boleh Cong jadi kenapa nih gue kasih tau ya ini edukasi ya edukasi untuk barang netizen kenapa sih orang abis kena covid itu gak boleh suntik vaksin sebetulnya boleh tapi kita tidak boleh egois harus kasih dulu orang yang belum pernah terpapal sama covid-19 karena imun kita setelah kena covid itu meningkat jauh banyak sekali gitu gitu mau jadi influencer itu tuh kayak nih kita ngerti paham sama yang namanya apa sosial yang ada di lingkungan kayak misalnya vaksin kayak misalnya itu kalau influencer influencer yang lain coba suruh tanya ngapain keliling Indonesia Cong malah liburan kasih liat Indonesia apa hey kita ini lagi butuh vaksin kita ini lagi butuh sembuh kita ini lagi butuh kembali normal bukan malah jalan-jalan bukan malah keliling Indonesia pamerin Indonesia mau buat apa kalau semuanya juga pada sakit kan bisa juga kamu doang yang punya kesempatan ukuran hey influencer bener gak terus dia bilang rumahnya lebih besar daripada rumah kaniki ada liftnya tetap aja gosang juaranya coba dia suruh beli saham hollywings aja gak usah bayang-bayang 5% aja beli coba berapa miliar dia uang punya di rekeningnya aduh netizen jangan suka membanding-bandingkan orang dengan hartanya lu aja netizen masih jadi netizen ngerti gak lu bandingin lah sama 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 si ini si itu lu aja cuman jadi netizen cuman bisa jadi penonton doang di live instagram artis-artis dan ikawenza betul kok dibanding-bandingin betul nanti netizen kalau dibilang bodoh gak gak cerima but this is the real yaudahlah biarin aja lah com capek udah malem gue tuh selalu bingung sama orang-orang yang membanggakan harta orang lain atau gak fans-fans yang membanggakan harta artisnya atau influencernya gue tuh gak paham gitu loh apa yang kalian dapet akan membanggakan harta ya com dibilang iri bilang bos untuk apa gue iri sama orang yang masih di bawah gue untuk apa gue iri sama orang yang masih yang ya kalau dibilang di bawah gue nanti gue sombong tapi the realnya yang memang begitu keadaannya buat apa gue iri gue satu beda umur juga gue punya gue punya segala sesuatu yang gue punya gue beli sendiri gue bangga bangga gue gue bisa beli saham oleh wings lalu pikir beli saham 1,2,M3,M4,M5,M lu pikir terus terus belum lagi tahun ini Nikita udah dicalonkan apa yang kemarin bilang itu apa kalau lagi selatih tunggu ya netizen tunggu gue jadi gubernur DKI Jakarta ya gue libat dengan peraturan peraturan gue yang konyol lu tunggu semuanya jadi gini jadi kalau misalkan gue sudah bersuara di story gue berarti dia berarti dia berarti nyinggol duluan nah bedanya kalau gue akan segera speak up di story gue jadi bukan berarti gue tidak katanya gak mau nyinggol duluan katanya gak mau ini dulu emang gue gak pernah nyinggol duluan gitu loh but whatever lah ya whatsoever gak penting juga gak disenggol kok cuma mau dilempar botol em ember lu tau gak sih kejadiannya yang gue mau lempar botol itu ada gue anjing oh ya kan ada lu ya enggak gue gak ada disitu cuma lu nelpon gue kan oh iya bener itu si siapa itu si mail ya ada disitu oh iya ada si mail ada si mail gue lagi sama si pet lu telpon gue lu bilang gini 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 gitu sampai gue asal kalian tau ya netizen itu saking gue pengen ngebut kesana gue sampe lawan tol asal lu tau gue salah tol dimana guanya dimana mobil gue untung kagak kecelakaan gue coy kita beli private jet buat apa beli private jet mendingnya kita naik terus kelas layani seperti itu putri saja lagi yang kalau punya private jet kayak itu naik private jet gak pake foto udah diem-diem baik itu namanya iya kalau nah kalau gue itu bertemannya sama the real rich people yang tidak pernah pergi kemana yang banyak orang gitu ya banyak orang beli saham ya cong holy wings mah gapapa kan promosi biar nanti bulan januari oh iya dong itu kan itu kan bisnis gue bulan januari kan ya februari soft opening mudah-mudahan covid udah mudah-mudahan covidnya udah ilang biar nanti yang dateng banyak kalau belum juga pake inilah udah setiap dateng divaksin udah kagak pake antigen setiap yang dateng vaksin yang dateng vaksin masuk vaksin udah kagak ada lagi kalau sekarang kan setiap mau masuk mall mau masuk apa swipe swipe hidung kan nanti pas udah bulannya itu udah setiap mau masuk vaksin suntik satu suntik masuk dalam pada joget sayang aduh ilang seperti itu peminta nanti gue mau bikin konten youtube kru-kru sama tim-tim yang pernah tersakiti hatinya sama influencer karena perkataan dan sikapnya jadi nanti kalian akan nonton kalian nonton aja lah buktinya gitu apakah itu bohong atau apakah itu dibuat-buat atau kaitur real jadi kalian bisa membuka mata hati dan pikiran kalian bahwasannya ke turki ya tanggal 10 iya ini bahwasannya enggak itu gue jadi pembicara buat breast cancer bahwasannya kadang-kadang influencer atau seorang artis itu akan baik kepada sesama artis atau sesama influencer tapi tidak dengan sesama kru atau timnya gitu jadi apapun yang kalian lihat kan udah sering gue kasih tau berkali-kali apapun yang kalian lihat di sosial media atau dimanapun yang bisa kalian lihat belum tentu orang yang kalian anggap baik itu baik di belakangnya alias di belakang kamera gitu loh coba deh jadi netizen itu lebih lebih pintar lebih cerdas gitu loh kalau emang pengen dibilang orang cerdas ya jangan jangan buta mata dan buta mata hati juga enggak karena mereka kan cuma lihatnya dari instagram instagram gue selalu menampilkan yang terbaik gitu pastinya gitu loh jadi orang melihat influencer influencer ini yang paling baik-baiknya gitu oh katanya emang lo baik Niki nah lo mulai tanya deh sama semua orang yang pernah bekerja sama sama gue dari syuting FTV sinetron film program sendiri lo tanya bagaimana gue sangat menghormati orang-orang yang ada di bawah gue bagaimana gue sangat menghormati orang-orang yang gajian per bulannya di bawah 5 juta bagaimana gue sangat menghargai mereka karena dengan adanya mereka lah bisa terjadi suatu program yang bisa kalian nikmati dengan indahnya dimanapun kalian bisa lihat seperti TV YouTube Instagram dan lain-lain emang kenapa juara satu uas gue juga juara satu lo mbak gue juga lo pikir gue bodoh di sekolahan gue dia sini kita juara ngaji dimana kadang-kadang kita tuh sebagai orang yang paling banyak dilihat sama masyarakat Indonesia harusnya sih lebih sering edukasi untuk netizen-netizen yang kurang wawasan dan kurang cerdas ini kenapa setiap orang edukasi mau dibikin jadi pinter mereka tuh pada membelah diri kayak tidak mau menerima bingung gue tapi kalau misalkan ada satu influencer atau apa menampakkan dirinya baik-baik segala macem ini itu nanti dikasih kebenarannya bahwa dia tidak sebaik yang kalian lihat kagak terima padahal yang tahu mereka-mereka itu kan ya kita-kita bukan netizen ngerti gak sih karena kan lo melingkup kita ya segitu-gitu aja dan itu juga dia apa namanya gak mau menyudutkan ya tapi dia kan ini dulunya juga kalian tahu sendiri dia keluar kayak tahu itu kayak gimana pacarnya dia sampe bunuh diri sampe mati dia kan dari bad tapi pintarnya dia adalah dia psychology reverse setelah dia terkenal dia berubah image-nya dia menjadi baik gitu tapi it's just image coba nonton aja youtubenya yang dulu-dulu kayak apa tau itu anak kecil begitu ngerokok apa ngerokok cewek tatoan ngerokok di bawah umur itu menurut anda itu apa berpendidikan hell no people change betul people change tapi kan dia bad influencer bad influencer dengan umur yang tidak sepantasnya dia melakukan itu tapi kalian seneng nah ketika dikasih hal-hal yang bagus-bagus kalian menolak gitu jadi gue tuh agak bingung deh sama rakyat ini bagaimana bom cong lo bom aja cong tunggu soalnya dia waktu gue kan tadi udah bom dia di story terus story dia sama dia di hapus jadi gue gak bisa ngebom lagi kan gue bilang apa namanya waktu hidup gue itu adalah jangan disenggol kayak gitu jadi kalau dia udah hapus yaudah gue juga diam lah abis disenggol lo ditabrak jadi lo mending hati-hati em lo mending foto sama revasion tuh rambut baju warna kuning tapi juga yang internasional bagus udahlah jangan ngomongin jangan ngomongin itu nanti comkap kita ngomongin bahas yang lain aja kita ngomongin yang lain aja yang lebih bermanfaat bagaimana anda anda setelah merasakan covid lo udah lo waktu kemarin covid itu dapet covid varian terbaru gak yang delta iya ya Allah buah kebar ih gue cong tengah malam meriang panas badan gue 38 38,5 makanya itu gue tengah malam gue padahal gue padahal udah beli tempat buat lo udah beli peti udah beli baju congsyam amit-amit ya Allah Tuhan udah bener sama Dea Nanti kalau misalkan diol gak ada kita nangisnya berapa lama ya kira-kira gepeng gitu loh tapi aku survive tadi itu di postingan lo di postingan lo tadi mau gue maki tau postingan lo di VTV yang lo keluar gue bilang lo baru sembuh lo udah keluar keluar loh belum itu ke foto lama til apa lama gue gak ada keluar lama sekali gue tekong mobil gue aja gak tau dimana gue taro biar gak kena virus corona biar gak gue fogging fogging gue titip datu ke siapa datu ambil tuh mobil gue mobil gue kan gitu kalau siang jadi sisuka kalau malem berubah lexus dia gue jadi bingung tau sendiri ekong gue sumpah gue gak tau kenanya itu dimana tuh penyakit padahal gue pas dari Bali pulang kesini gue sweep negatif gak kenapa-napa tiba-tiba kok tidur badan gue kok sakit ya tulang-tulang gue ini kok aneh gue minum obat gak sembuh langsung gue PCR besoknya PCR langsung positif cong positif itu tanggal 16 tanggal 17 ini instagram ini wifi-nya kenapa sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati